Tim bola voli Indor Kota Bandung gagal menyandingkan gelar juara pada pekan olahraga daerah Jawa Barat ke-13 tahun 2018. Tim Putra Kota Bandung tidak dapat menyemai hasil yang diraih tim Putri dan harus puas mendapatkan medali perak. Tim bola voli Indor Putra Kota Bandung gagal mengikuti jejak tim Putri yang sukses menjadi juara pekan olahraga daerah Jawa Barat ke-13 tahun 2018. Tim Putra Kota Bandung tumbang oleh tim Kota Bekasi lewat pertandingan 5 set, yakni dengan skor 2-3. Kalah di set pertama dengan skor 17-25, Kota Bandung berhasil merebut set kedua dengan kemenangan 25-15. Namun di set ketiga, Kota Bandung kembali harus mengakui keunggulan Kota Bekasi dengan skor 17-25. Pada set keempat, Kota Bandung berhasil meraih kemenangan dengan skor 25-16 sehingga memaksa pertandingan dilanjutkan ke set kelima. Pada set terakhir, Kota Bandung harus mengakui kemenangan Kota Bekasi. Bandung takluk dengan skor 11-15. Sementara itu di kategori Putri, Kota Bandung berhasil meraih gelar juara setelah di partai final mengalahkan tim Kabupaten Indramayu dengan tiga set langsung, yaitu 25-18, 25-19, dan 25-19. Dengan kemenangan tersebut, tim Putri Kota Bandung berhasil mempertahankan gelar juara yang diraih pada porda lalu. Manager tim bola voli indoor Kota Bandung, Stefano Sarwo, mengaku kecewa karena tidak mampu menyandingkan gelar juara. Tapi dirinya sangat puas dengan permainan anak asuhnya, terutama tim Putra. Meski gagal meraih medali emas, tim Putra menunjukkan permainan yang luar biasa. Jangan lupa untuk mencariợi emas, tim Putra. Jangan lupa untuk mencariupsi yang tujuan yang luar biasa. Di hadir, lihat permainan sendiri Pak, yang Putra. Saya kira permainannya sudah maksimal, lihat 3 jam mencariupsi yang tujuan yang luar biasa. Di hadir, 1 tiga setikitan. Terima kasih.